Halo Chris The Birds, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Nggak kerasa ya, setelah sebulan penuh berpuasa, tiba saatnya kita semua merayakan hari kemenangan lebaran Ngomong-ngomong soal lebaran, tentunya ada perbedaan antara jaman dulu dan yang sekarang ya Penasaran kayak gimana? Nah berikut ini ada beberapa momen yang memperlihatkan suasana lebaran di Indonesia di jaman dulu Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Merayakan lebaran, memang nggak lengkap kalau kita nggak menjalankan soalat id di pagi hari Nggak terkecuali pada tahun 1942 lalu Walaupun belum merdeka, tetapi situasi yang diperlihatkan hampir sama seperti yang terjadi sekarang ini Saat tahun itu, penduduk Indonesia menyelenggarakan soalat id tidak hanya di masjid-masjid besar saja Tetapi juga di lapangan yang luas Walaupun saat itu kondisi Indonesia terbilang masih mencekam karena belum terbebas penuh dari penjajah Tapi penduduk Indonesia begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri Alhamdulillah, dengan berkah kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita Langkah yang pertama adalah langkah kerupunan di bawah pimpinan Kainipon Sudahnya Asia terlepas dari cengkerman barat Terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam Adem banget yang liatnya Lagu Lebaran Saat perayaan Lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan suasana Idul Fitri Namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema saat momen tersebut Salah satunya lagu berjudul Hari Lebaran Pernah dengar lagu ini gak? Ya, rata-rata penyanyi di Indonesia pasti pernah membawakan lagu ini Tapi kalian tau gak, sebenarnya lagu ini siapa yang menciptakannya? Jawabannya Ismail Marsyuki Beliau ini seorang maestro musik Indonesia Lagu ini sudah diperdengarkan sejak tahun 1950-an Selamat para pemimpin rakyatnya makmur terjamin Dan karena lagu ciptaan Ismail Marsyuki ini pula Kalimat Minal Aydin Wal Faijin pun populer hingga saat ini Setahun sekali naik terem listrik pering Milir mudik jalan kaki bincang sampai sore Lebaran di desa Semua umat muslim dari seluruh penjuru wilayah Memang memiliki tradisi unik untuk menyambut Hari Raya Lebaran Gak terkecuali di pedesaan Ya walaupun mungkin masih minim fasilitas atau teknologi Tapi penduduk desa gak kehabisan ide Untuk menciptakan ritual-ritual unik Yang bisa dilakukan untuk menyambut Lebaran Salah satunya pawai obor ini nih Dari dulu hingga sekarang ini Rupanya pawai obor ini kerap kali dilakukan penduduk desa Ya walaupun hanya bermodalkan obor Yang terbuat dari batang bambu Dan pada saat itu juga kondisi sekitar gelap Karena masih minim penerangan Tidak mengurangi antusias mereka untuk berkeliling kampung Tradisi kampung itu merembet ke perkotaan loh Bahkan hingga saat ini gak sedikit masyarakat melakukan ritual obor Bedanya sih kalau sekarang ini mereka gak hanya menggunakan obor Melainkan kendaraan yang telah dihias menarik mungkin Sesuai tema Lebaran Keren juga Lebaran di kota Cara orang kota berlebaran lain lagi Kesempatan ini dipakai buat berjudi Walaupun belum adanya teknologi yang canggih Tapi atmosferi Lebaran begitu terasa saat kita melihat video satu ini Yang memperlihatkan suasana hari Lebaran di tahun 1950-an Disini terlihat situasi kota Jakarta Begitu ramai oleh penduduk Mulai dari mereka yang rame-rame pergi ke pasar Untuk membeli berbagai keperluan di hari Lebaran Banyaknya kendaraan jadul Yang memadatkan kondisi jel raya Dan masih banyak lagi yang lainnya Gak kelas seru sama suasana Lebaran yang sekarang ini ya Soekarno Perlebaran Sejak zaman dahulu Rupanya pemimpin negara Kerap kali melaksanakan sholat idul fitri Di ruang publik Bersama masyarakat luas Gak terkecuali presiden pertama Indonesia Yaitu Insinyur Soekarno Kala itu Di tahun 1955 Dengan setelan jasnya dan peci Yang menjadi ciri khasnya Presiden Soekarno rutin melaksanakan sholat id Setiap tahunnya di lapangan banteng Ia pun terlihat berada di software depan Untuk melakukan sholat id berjamaah Acara TV Gak kayak sekarang ini Jaman dulu stasiun televisi yang dimiliki Indonesia Hanya TVRI Karena menjadi satu-satunya tontonan masyarakat di eranya Dalam perayaan Lebaran Stasiun TV tertua ini pun menampilkan acara menghibur Sekaligus mendidik bertajuk Operat Papiko Setiap tahunnya Papiko dan TVRI mempersembahkan sebuah operita Karya timsa Titi Puspa Tanah Lebaran Sini Lebaran Halo 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 Dua kata sudah cukup Artis-artis yang mengisi acara ini pun Terdiri dari artis papan atas Seperti Titi Puspa Vina Pandu Winata Elvi Sukaisi Dan masih banyak lagi Inilah kuasa Cucikanlah batinmu Iklan Gak hanya acara televisi yang bernuansa Ramadhan ataupun Lebaran Beberapa iklan produk di televisi pun Juga ikut pelancarkan iklan yang bertemakan Ramadhan ataupun Lebaran Hari ini kita pulasa Menjalankan perintah kakak mea Kita sanggup Bersama Indomie Indomie Walaupun cuma iklan yang punya tujuan untuk menarik para penonton Untuk membeli produk-produknya Tapi iklan-iklan tersebut syarat dengan ilmu Yang bisa jadi pelajaran untuk penonton yang melihatnya Jadi kangen puasa jaman dulu ya Sekarang ini masyarakat memang telah dipermudah untuk melakukan kegiatan mudik Apalagi jika daerah yang dituju di kawasan Pulau Jawa Masyarakatnya bisa dengan cepat sampai tujuan dengan melintasi jalan Tol Cipali Sebelum ada Tol Cipali seperti sekarang ini Masyarakat khususnya di tahun 1995 Harus merasakan kemacetan panjang di jalan Pantura Cirebon Untuk mengurangi kemacetan Aparat keamanan pun membatasi kuantitas kendaraan Dan hanya kendaraan pengangkut tertentu yang diperbolehkan lewat jalur tersebut Untuk mencegah kemacetan lalu lintas pada hari-hari mudik lebaran tahun ini Pemerintah telah melakukan pelebaran ruas jalan di beberapa lokasi Pada Idul Fitri tahun 1995 ini Kepadatan diperkirakan akan meningkat 10 hingga 15 persen Mulai tanggal 27 Februari hingga 4 Maret Jalur Pantura tertutup bagi semua jenis kendaraan umum Peta jalur alternatif sebanyak 10 ribu eksemplar Akan dibagikan pihak kepolisi yang ditolci kampek pada tanggal 27 dan 28 Februari Sekarang ini memang banyak yang menjual kue dalam kemasan kaleng Ataupun kue kering homemade lainnya Tapi zaman dulu nih masyarakat Indonesia gak kenal tuh kue-kue seperti yang saat ini hits Mereka lebih sering menyuguhkan camilan lebaran itu untuk para tamu berupa kue tradisional Seperti kembang goyang, semprong, rengginang dan masih banyak lagi Di tempat kalian masih ada gak? Sungkeman Kalau zaman dulu nih, setelah selesai sholat id Masyarakat akan berkumpul di rumah seseorang yang dituakan Dan mereka akan melakukan tradisi sungkeman Setelah itu, kebanyakan anak-anak kecil akan berkumpul di tanah lapang Untuk bermain bersama-sama Bedanya dengan sekarang Ya kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk mengucapkan selamat lebaran via sosmed atau chatting Dan saat berkumpul bersama saudara, lebih disibukkan dengan gadgetnya masing-masing Mungkin Buktinya kalian sekarang lagi megang handphone kan? Maafkan lahir dan batin Lain tahun hidup prihatin Cari uang jangan bingungin Lang syawal kita ngelaminin Terima kasih telah menonton!